Hai, perkenalkan, nama saya Ratna Rujyohanisawo. Hari ini saya akan membuat Friendzone atau Friendly Calzone. Friendzone atau Friendly Calzone merupakan salah satu inovasi produk yang menggunakan 60% substitusi tepung jambu dalam pembuatannya. Friendzone ini berbentuk bulat yang diisi dengan sker kari sebagai isiannya. Nah, untuk kalian yang ingin lebih tahu lebih jauh pembuatan Friendzone, dan ikuti terus ya video kali ini. Langkah-langkah pembuatan Calzone sebagai berikut. Pertama, siapkan bawah kecil. Kemudian, masukkan mentega, gula, sejumput garam, susu, aduk rata hingga tercampur rata. Kemudian, sisihkan. Selanjutnya, masukkan tepung sorghum, tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein rendah, yeast, serta bread improver. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian, masukkan kuning telur, dan telur utuh. Aduk hingga menggumpal. Selanjutnya, masukkan air sedikit demi sedikit. Setelah tercampur rata, masukkan adonan yang telah disisihkan, dan campur menjadi satu hingga adonan kalis. Setelah adonan kalis, proofing adonan selama 40 menit. Setelah adonan terproofing selama 40 menit, buang gas pada adonan dengan cara dipukul-pukul. Selanjutnya, pipikan adonan dengan cara diroli. Sebelumnya, taburkan tepung terigu, agar adonan tidak lengket. Setelah adonan selesai diroli, letakkan coarse fat pada 2 per 3 adonan. Setelah coarse fat tertata dalam 2 per 3 bagian adonan, lipat adonan dengan metode single-double-single atau biasa disebut dengan English method. Setelah adonan selesai dilipat, adonan didiamkan selama 10 menit. Setelah adonan didiamkan selama 10 menit, pipikan adonan menggunakan rolling pin kebanyakan. Setelah adonan dipipihkan, cetak adonan dengan cetakan bulat. Cetak pada bagian kanan dan kiri adonan. Setelah adonan tercetak bulat, ambil adonan, lalu cetak kembali adonan dengan cetakan bergering. Ambil cetakan bulat, dan sematkan dengan cetakan bergering. Setelah adonan tercetak bulat, setelah adonan tersusun seperti ini, letakkan adonan pada loyang yang telah diolesi, mentega, dan tepung terik. Lakukan hingga adonan habis. Setelah adonan selesai dicintak, adonan dimasukkan ke dalam oven, dan dipatang selama 20 menit dengan suhu 170 derajat celcius. Setelah 20 menit adonan dimasukkan ke dalam oven, mari kita keluarkan dari oven. Nah, kalian sudah melihatkan bagaimana cara pembuatan frame zone. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat mencoba. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!